Tentang upah atau kasih karunia Kita pilih upah atau kasih karunia Kita buka dalam Matius pasal 20 ayat 1 Ada pun hal kerajaan sorga Sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar Keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu Mengenai upah sedinar Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya Jadi sampai disini kita mengerti ada seorang tuan Yang sedang mencari orang yang bekerja di kebun anggurnya Pagi-pagi betul dia keluar Lalu dia bertemu dengan sekelompok orang Lalu ia sepakat Lihat ini dia sepakat dengan pekerja itu mengenai upahnya sedinar Jadi hanya sedinar upahnya memang upah sehari itu sedinar Dia sepakat Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula Dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar Lalu tuan ini keluar jam 9 Dia melihat ada orang lain menganggur di pasar Katanya kepada mereka ayat 4 Pergilah juga kamu ke kebun anggurku Dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu Di ayat 4 Pekerja ini tidak meminta upah Tapi Tuhan ini yang bicara Dia bilang Apa nanti yang pantas kuberikan padamu Ya kita lanjut Masih di Ayat 4 Dan mereka pun pergi Kira-kira pukul 12 Dan pukul 3 petang Ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi Sama seperti ayat 4 maksudnya Jadi dia pun bilang Pergilah Kamu ke ladangku Nanti apa yang pantas kuberikan padamu Kira-kira pukul 5 petang Ia keluar lagi Dan mendapati orang-orang lain pula Lalu katanya kepada mereka Mengapa kamu menganggur saja disini sepanjang hari Ini sudah jam 5 Sudah mau sore Kata mereka kepadanya Karena tidak ada orang mengupah kami Jadi yang dijumpai jam 5 ini Memang benar-benar cari kerja Cari upah Dia bilang Tidak ada yang upah kami Kami sudah tunggu dari tadi Tidak ada yang mau upah kami Lalu katanya kepada mereka Kata Tuhan itu Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku Perhatikan Tuhan ini tidak bicara tentang upah Dia hanya bilang Kamu kalau tidak ada kerja Sudah pergi saja ke kebun anggurku Dia tidak ada bicara Nanti apa yang pantas Atau satu hari satu dinar Tidak ada bicara Dia cuma bilang Pergilah ke kebun anggurku Dan orang yang sebenarnya Pekerjaannya upahan tadi Pun tidak bicara Disuruh pergi Dia hanya pergi Ayat 8 Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya Panggillah pekerja-pekerja itu Dan bayarkan upah mereka Mulai dengan mereka yang masuk terakhir Hingga mereka yang masuk terdahulu Jadi mereka disuruh baris Disuruh ngantri Yang terima pertama adalah Bukan yang mulai kerja jam 6 pagi Tapi justru yang mulai jam 5 sore Lalu ayat 9 Maka datanglah mereka Yang mulai bekerja Kira-kira pukul 5 Dan mereka menerima Masing-masing Satu dinar Dia kerja jam 5 Tapi terima Satu dinar Ayat 10 Kemudian datanglah mereka Yang masuk terdahulu Sangkanya akan mendapat Lebih banyak Tetapi mereka pun menerima Masing-masing Satu dinar juga Ketika mereka menerimanya Mereka bersungut-sungut Kepada Tuhan itu katanya Mereka yang masuk terakhir ini Hanya bekerja satu jam Dan engkau menyamakan mereka Dengan kami Yang sehari suntu Bekerja berat Dan menanggung panas terik matahari Tetapi Tuhan itu menjawab Seorang dari mereka Saudara Aku tidak berlaku Tidak adil terhadap engkau Bukankah kita telah sepakat Sedinar sehari Ambillah bagianmu Dan pergilah Aku mau memberikan Kepada orang yang masuk Terakhir ini Sama seperti kepadamu Tidakkah aku bebas Mempergunakan milikku Menurut kehendak hatiku Atau iri hatikah engkau Karena aku murah hati Jadi ada Lima Lima kali Tuhan ini Cari pekerja Dia bangun pagi-pagi Sekali mungkin itu jam Enam pagi Pagi-pagi betul Jam enam Dia sudah keluar Dan berjumpa Dengan orang-orang Kalau kita baca Bahasa Inggrisnya Dia bilang gini Kalau bahasa Indonesia Iya Setelah ia sepakat Nah kalau bahasa Inggris Dia bilang begini He agreed to pay them Artinya Dia telah setuju Tuhan itu Tuhan itu telah setuju Membayar Kalau dia telah setuju Membayar Itu berarti Pekerja ini yang sudah Memberitahu Upah kami Sedinar ya Gitu Kalau sekarang ada orang bekerja Di ladangku Kam kerja ya Misalnya saya Di ladangku Kam kerja ya Bi Lalu Bi-bi ini akan bicara Sama saya Upahku satu hari Satu dinar ya Nah saya setuju Saya bilang yaudah Satu dinar ya Lalu saya izinkan Dia bekerja di ladang saya Itu Kesepakatan Dimulai Dari Yang Bekerja Jadi tidak ada yang salah Dia yang bilang Gajinya itu Satu hari Satu Dinar Lalu kemudian Jam lima Jam Sembilan pagi Ada orang Jumpa juga Di jalan Lalu apa kata Tuhan-tuhan itu Kerjalah di ladangku Nanti apa yang pantas Kuberikan padamu Karena orang Yang dijumpai Jam sembilan pun Sudah merasa Ini jamnya sudah lewat Berapapun nanti Dikasihnya Ya sudah Aku gak perlu Ngomong mengenai Upah Dia kerja Sembilan jam Upahnya Satu dinar Lalu ada orang Kerja enam jam Mulai dari jam dua belas Upahnya Satu dinar Ada orang Yang kerja Tiga jam Mulai jam tiga sore Upahnya satu dinar Ada orang Kerja dari jam lima Kerjanya Cuman satu jam Matahari Sudah mulai turun Tidak ada Panas sama sekali Tenaga Belum berkurang Upahnya Cuman satu dinar Saya tanya Ibu bapak Menurut ibu bapak Tuhan ini adil Atau tidak Luar biasa Jemaat lo Adil Tuhan ini adil Tapi banyak sekali Orang merasa Kenapa Tuhan gak adil Bersungut-sungut Aku udah panas Terik Tuhan Sehari Suntuk aku Udah kerja Lelah Tuhan Tapi upahku Cuman satu dinar Dan yang lebih parah Seharusnya Kan bisa Bilang begini Yang dipanggil duluan Adalah yang kerja Jam enam pagi Ayo Yang kerja Jam enam pagi Maju Dia maju Kasih satu dinar Dia kantongkan Lalu dia pulang Kemungkinan dia Tidak akan tahu Gaji orang yang kerja Mulai jam sembilan Iya kan Kan bisa dibalikan Ini Tuhan ini Justru yang jam lima dulu Dia panggil Ayo yang jam lima Lalu jam lima Maju ke depan Mereka pun Yah Berapa pun nanti dikasih Karena dia pun Gak pernah ada kesepakatan Dan Tuhan pun gak bilang Kamu akan digaji Mungkin dia hanya pergi bekerja Tidak pernah mengharapkan upah Lalu dia terima Satu dinar Pasti senang hatinya Puji Tuhan Dan wajar Orang yang kerja Dua belas jam Nunggu di belakang Sudah kali-kali Di hatinya Satu jam kerja Satu dinar Berarti kalau aku kerja Dua belas jam Dua belas dinar Tapi waktu dia terima Gajinya Ternyata Upahnya pun Hanya satu Dinar Disinilah kita temukan Ada satu makna Yang luar biasa Yang pertama Yang dua belas jam itu Terima upah Tapi orang yang kerja Mulai jam lima Itu terima Kasih karunia Itulah Kasih karunia Dia tidak pantas Dia tidak layak Itu sebenarnya Tidak layak Dia terima Satu jam itu Sebenarnya Gak layak Dapat satu dinar Tapi kasih karunia Dia dapat Satu dinar Coba tanya Kiri kanan Kamu dapat upah Atau kasih karunia Kasih karunia Ya kan Kasih karunia Itu sebabnya Hari ini kita mau belajar Tentang kasih karunia Tuhan Kasih karunia Yang paling enak Bekerja itu Pukul 5 Dan Dia yang mendapat Kasih karunia Kasih karunia itu Bukan upah Kasih karunia itu Bukan gaji Kasih karunia itu Tidak perlu dibalas Kasih karunia itu Gratis Seumpama Kerajaan Sorga Demikian Ayat 1 berkata Ada pun hal Kerajaan sorga Sama seperti Seorang Tuhan Kerajaan sorga Firman Tuhan Berkata Siapa yang Percaya Dia percaya Kepada Yesus Yesus adalah Tuhan dan Juru selamatnya Maka dia Dianugrahkan Keselamatan Itu adalah Kasih karunia Tapi yang pertama Yang perlu kita Pahami Bagaimana kita Bisa mendapatkan Kasih karunia Saya belajar Dari sini Saya simpulkan Yang pertama Penerima Kasih karunia Adalah Orang yang Mau bekerja Dan yang Mau tinggal Di kebun Anggurnya Tuhan Itu pasti Orang yang Tidak mau Bekerja Tidak mau Tinggal di kebun Anggurnya Tuhan Tidak mungkin Dapat Kasih karunia Ada orang Dengan Gampangnya Menggampangkan Anugrah Keselamatan Enak sekali Jadi orang Kristen Percaya Yesus Gak usah Buat apa-apa Kita terima Keselamatan Enak kali Sama Yesus Terus Kalau kita Jatuh dosa Kita datang Sama Tuhan Minta ampun Tuhan ampuni Dan Tuhan Selamatkan kita lagi Tidak segampang itu Saya katakan Bahwa justru Hukum Tuhan Itu jauh Lebih tinggi Lebih mulia Dari hukum apapun Sehingga kita Tidak akan bisa Mendapatkannya Dengan usaha kita Hanya karena Kasih karunia Jangan menjadikan Kasih karunia itu Menjadi gampang Keselamatan itu Menjadi Sesuatu yang Gampangan Justru kita harus Menjaganya Dengan begitu Rupa Karena keselamatan Karena sorga Yang kekal Yang dianugrahkan Tuhan Itu adalah Kasih karunia Bukan upah Kalau upah Suka-suka Tapi kalau Kasih karunia Seharusnya Kita menjaganya Lebih kuat Lebih Daripada Selama ini Yang kita kerjakan Ada seorang Pengemis Dia pakai Baju Compang Camping Biasa Kalau begitu ya Pengemis itu Kenapa dia Mengemis? Karena dia Hidupnya susah Jadi mungkin Tidak ada Pekerjaan Tidak ada yang Bisa dia kerjakan Itu yang dia lakukan Tolong saya Tolong saya Setiap hari Kalau dia Tidak dapat Bantuan Uang Mungkin dia Pergi ke tempat Sampah Dia cari Ada tidak Makanan yang Bisa aku makan Tapi satu kali Dia dapat Undian Dan undian itu Dapat 5 miliar Wah Kalau disini Ada yang dapat 5 miliar Saya tahu Muka saudara Pasti sudah berubah Besok hari Minggu Sudah tidak Gak gini lagi Dapat 5 miliar Ya senang Semua orang Geleng-geleng kepala Sayangkali Kenapa Bukan aku yang dapat Kok justru Pengemis ini yang dapat Geleng-geleng kepala orang Kok Pengemis inilah Yang dapat 5 miliar Tapi yang lebih Menganehkan Bapak Ibu Besok paginya Seperti biasa Terjadi Besok paginya Ternyata Pengemis ini Masih pakai Pakaian Koyak-koyak Masih Korek-korek Sampah Masih Minta-minta Hidupnya Tidak berubah Walau sudah dapat 5 miliar Orang bilang Dasar Pengemis Tak berubah Hidupnya Tak berubah Sifatnya Tak berubah Wataknya Sudah dapat 5 miliar Harusnya dia bisa Beli rumah yang sederhana Beli kereta yang sederhana Alatnya Transportnya Dia beli makanan yang sederhana Saya pikir Tidak sederhana pun dapat Kalau di tempat kita ini 5 miliar Tapi Dia tidak berubah Saya pikir Orang yang sudah terima Keselamatan Sama seperti ini Sudah terima Keselamatan Tapi hidupnya Tidak berubah Orang akan Geleng-geleng Kepala Sudah terima Tuhan Masih begitu Sudah terima Yesus Kok masih Seperti itu Kita geleng-geleng Kepala Kalau ada orang Yang sudah dapat 5 miliar Hidupnya Tidak berubah Dan Tuhan pun Orang pun akan Geleng-geleng Kepala Kita terima Keselamatan Dengan gratis Tapi hidupnya Tidak berubah Jangan Waktu kan bersaksi Itu melayani Kan ada lagunya Ya ladang Telah menguning Siap untuk Ditua Jiwa-jiwa Menanti Uluran Tangan Kita Tuailah Tuailah Sekarang Itu bekerja Bekerja di ladang Tuhan Salah satunya Bersaksi Kita sudah terima Kasih karunia Gratis Itu lebih Besar dari Uang 5 miliar Itu pasti Mengubah hidup kita Ayo Bersaksi Ceritakan tentang Yesus Ceritakan tentang Kebaikannya Hidup dalam Kebenaran Itu juga Hidup di ladangnya Tuhan Mengerjakan Apa yang Tuhan Mau Itu juga Hidup dalam Ladangnya Tuhan Jadi yang pertama Penerima kasih karunia Adalah orang Yang mau Bekerja Dan tinggal Di ladangnya Tuhan Pastikan Bapak Ibu Mau bekerja Di ladangnya Tuhan Amen Mau tinggal Di ladangnya Tuhan Yang kedua Penerima kasih karunia Adalah orang Yang tidak Hitung-hitungan Dan setia Hari ini Poin kita Hanya dua saja Yang pertama Tadi Penerima kasih karunia Orang yang Mau bekerja Yang kedua Penerima kasih karunia Adalah orang Yang tidak Hitung-hitungan Bagaimana Kira-kira Selama ini Adakah kita Hitung-hitungan Ikut Tuhan Tuhan Sudah 25 Tahun Aku ikut Tuhan Tapi Tidak berubah-berubah Suamiku ini Tuhan Tetangga aku Baru 5 tahun Sudah sungguh-sungguh Mereka datang Kapan giliranku Tuhan Ingatnya Tuhan Sama aku Apa bedanya Aku dengan dia Tuhan Itu kan Hitung-hitungan Kita hitung ini Selalu kuantarkan Buah sulung Dari ladangku Ke gereja Tuhan Ini yang senyum-senyum Ini berarti Ngantarin ya Puji Tuhan Yang senyum-senyum Kuantarnya Tuhan Tapi Tuhan Tuhan gak jaga Panen pertama aja Yang mahal Terakhir udah Murah Tuhan Gak balik Modalnya Apanya maksud Tuhan Kan Tuhan bilang Antar kuantar Kan hitung-hitungan Itu namanya Kemarin Natal Tuhan Banyak ku bikin Uang Natalku Tapi Ini udah bulan 1 Gak berhasil Semua usaha Aku gagal Gimananya Itu hitung-hitungan Kita lihat Di ayat 2 tadi ya Setelah Ia sepakat Dengan pekerja-pekerja Itu mengenai Upah sedinar Sehari Ia menyuruh Mereka Ke kebun Anggurnya Saya tadi Sudah sampaikan Sedikit Bahwa Kalau dalam Bahasa Inggris Dia bilang Setelah Dia setuju Tentang upah Itu Sehari sedinar Maka Mulailah Pekerja Yang jam 6 pagi ini Bekerja Jadi pekerja ini Bekerja 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 Dan memang Bekerja selama 12 jam Itu dapatnya Satu dinar Itu memang upahnya Upahnya memang segitu Dia memang orang yang menghitung Ya kalau aku kerja Tuhan harus berkati Kalau aku begini Ya Tuhan harus begini Itu orang yang hitung-hitungan Bapak Ibu dengar Tuhan itu Tuhan yang tahu Dia adalah Allah yang adil Dia gak pernah lupakan Pekerjaan kita Coba kita buka dulu Satu ayat ya Yesaya 61 Ayat 8 Yesaya 61 Ayat 8 Ayo kita baca Ayat ini bersama-sama 1 2 3 Sebab Aku Tuhan Mencintai hukum Dan membenci Perampasan Dan kecurangan Aku akan Memberi Upahmu Dengan Tepat Dan akan Mengikat Perjanjian Abadi Dengan Kamu Tuhan itu Dia tidak Suka Curang Dia tidak Suka Merampas Yang jadi Milik kita Akan tetap Jadi milik kita Dan akan Memberi upah Kita dengan Tepat Tapi ini upah Bapak Ibu Tadi saya sudah tanya Bapak Ibu mau mana Upah atau kasih karunia Bapak Ibu lebih banyak Bilang Saya mau kasih karunia Kalau kita Tabur yang baik Tuhan bilang Pasti kita akan Tua yang baik Kita tabur Saya baru bicara Dengan suami saya Tentang Seorang anak Tuhan Ada dua orang Anak Tuhan Yang kami bicarakan Yang satu Dalam hal sulit Pun Suka kali memberi Kami bilang Ini keluarga ini Suka sekali memberi ya Pantaslah Sekarang Tuhan Sudah balas dia Walaupun dia Dulu Kesulitan Kadang dikejar-kejar Hutang Tapi kalau udah Namanya memberi Dia bilang Kami mau belajar Memberi Gitu Tapi ada juga Satu orang Kalau yang tadi Maksud saya itu Dalam hal Memberi Dalam hal Memberi Membantu Pekerjaan Tuhan Membantu Gereja-gereja Dan lainnya Ada satu keluarga lagi Suka membantu Tapi tenaga Nah yang satu ini Suka memberi dalam Banyak hal ini Tenaga saja Dan Dan yang kami Dapati Yang pertama ini Yang dituainya Semua dituainya Tapi yang kedua ini Karena dia hanya Tabur tenaga Yang dia dapat tenaga Orang pun suka Bantu dia Tapi tenaga juga Di orang Orang dia suka Kedapur Menjingkat Ini langsung dibuat Dia pun tuainya Tenaga juga Waktu kedapur dia perlu Kedapur juga Orang Tapi hal yang lain Tidak dia tuai Terus kami ngomong gini Iya ya Tuhan ini tepat Sekali Membalas Apa yang kita perbuat Dia tabur kebaikan Dia tuai kebaikan Dia tabur ini Dia tuai ini Jadi Upah itu tepat Takkan Takkan sedikit pun Meleset Yang jadi bagian kita Tidak akan dirampas oleh Tuhan Tidak akan diambilnya Tapi kalau kita Mau yang namanya Kasih karunia Jangan hitung-hitungan Waktu kamu beri Jangan berharap Aku harus dibalas Tuhan Aku harus diberikan Tuhan Begini Walaupun kita sudah Kerjakan banyak Yang jam 5 Dia tidak berharap Apapun Bapak Ibu Waktu dia kerja Mulai jam 5 Dia pikir Apalah nanti Aku dapat Padahal Kalau kita baca Orang yang kerja Jam 5 ini Justru hanya dia yang dicatat Orang yang cari upah Ya kan Dia bilang Tidak ada yang upah kami Justru dia yang sekarang Cerang sedang cari upah Dia cari orang yang bisa Memperkerjakan Dia sebenarnya cari upah Tapi dihadapan Tuhan Dia tidak bicara apapun Dia tidak ngomong Jadi berapa nanti Tuhan Ini kan sudah jam 5 1 per 12 nanti ya 1 per 12 dinar nanti Untukku ya Enggak Dia hanya diam Apa yang pantas Tuhan berikan Ya Tuhan berikan Tuhan tidak bicara upah Pun dia kerjakan Tidak berharap dia Itulah orang yang Tidak hitung-hitungan Dengan Tuhan Apa yang Tuhan Percayakan bagi kita Hari ini Peliharalah dengan setia Apa yang Tuhan Berikan bagi kita Sekarang Tuhan percayakan Lakukan dengan setia Saya semalam baca Sebuah ilustrasi Tapi ini kisah nyata ya Ada Sebuah media masa Di Amerika Serikat Mencatat dalam sebuah artikel Seorang nenek bernama Ella Cray Umurnya sudah 81 tahun Umur yang sudah Tua ya Cukup tua Di zaman sekarang Kenapa akhirnya Media masa ini Mencatat tentang nenek ini Karena selama 20 tahun terakhir hidupnya Artinya 20 tahun itu Ada 1040 hari Itu banyak sekali ya Tidak pernah Sekalipun dia Absen gereja Saya ulang Tidak pernah dia Sekalipun Absen gereja Selama 1040 Kali Selama 1040 Hari minggu Karena ini cukup berkesan Akhirnya di bawah artikel ini Dibuat juga beberapa Pertanyaan begini Yang pertama Apakah nenek Ella Tidak pernah sakit kepala Selama 1040 Hari minggu Menurut Duh pernah gak Kalau nenek-nenek gitu 1040 Hari Pernah mungkin gak Dia sakit kepala ya Batuk Pilek Demam Mungkin kira-kira sekali Mungkin gak akan merasa Dia sakit kepala Atau kelelahan Pernah Pasti pernah Tapi saya pikir Nenek ini Kalau masih bisa ke gereja Pergi dia ke gereja Makanya gak pernah dia absen Selama 20 tahun Nanti setelah ini Kita cek absen kalian ya Pertanyaan kedua Tidak pernahkah Ia melakukan Perjalanan Akhir pekan Katanya Gak pernah Nenek ini Kemana-mana Jalan Kok gak pernah Dia absen Selama 20 tahun 1040 hari minggu Pasti Mungkin Ayo Mak Pergi kita Ih Kalau hari minggu Aku beribadah ya Itu kata nenek ini Makanya dia setia Nah Pertanyaan ketiga Tidak pernahkah Nenek Ella Craig Itu Bangun terlambat Kalau sudah Nenek-nenek Mungkin saja Bangun terlambat Tapi terlambat Dia cepat-cepat Dia bangun Gak sempat mandi Cuci muka pun Pergi dia ke gereja Sehingga gak absen dia Nenek ini Ini yang terlambat-terlambat Belajar dari nenek ini Yang keempat Apakah di daerahnya Tidak pernah turun salju Di hari minggu Kalau di daerah kita Apakah di daerah kita Gak pernah turun Hujan di hari minggu Sering Tapi nenek ini Ambil payung Pakai baju panas Pergi ke gereja Sehingga 1040 Hari minggu itu Tidak pernah absen Yang kelima Apakah tidak ada Satu orang pun Di gereja Yang menyakiti hati Nenek Ella ini Bisa saja Dia sakit hati Pada salah satu Anggota gerejanya Tapi itu pun Tidak membuat Dia absen Ke gereja Sekarang saya mau Kita tarik semua Pertanyaan ini Ke hidup kita Bagaimana Tentang kesetiaan Kita kepada Tuhan Bagaimana Tentang Kita melakukan Apa yang Tuhan Percayakan Kepada kita Mungkin banyak Tantangan Banyak pergumulan Banyak masalah Yang kita hadapi Kadang-kadang Sudah mau pergi Beribadah Tapi hati ini berat Kaki ini berat Pagi-pagi kita Sudah semangat Tapi tiba Waktunya sudah berat Belajar kita Dari seorang Nenek ini Yang saya sampaikan Hari ini Walaupun Kadang-kadang Situasi Tidak mendukung Tapi dia tetap Konsisten Aku mau beribadah Kepada Tuhan Sehingga Tidak pernah Sekalipun Ia terlambat Sekalipun Ia sakit Sekalipun Turun hujan Sekalipun Ada orang-orang Yang tidak Menyenangkan di gereja Nenek ini tetap Setia mengikut Tuhan Kita baca Ayat terakhir Sama-sama Kolose Pasal 3 Ayat 23 Sampai 24 Kolose Pasal 3 Ayat 23 Ayat 24 Di depan juga Sudah ada Ayo kita baca Bersama-sama Satu Dua Tiga Apapun Juga Yang kamu Perbuat Perbuatlah Dengan Segenap Hatimu Seperti Untuk Tuhan Dan Bukan Untuk Manusia 24 Kamu tahu Bahwa Dari Tuhan Kamu akan Menerima Bagian Yang ditentukan Bagimu Sebagai upah Kristus Adalah Tuhan Dan Kamu Adalah Hambanya Supaya kita Menjadi kuat Lihatlah Apa yang kita kerjakan Itu bukan Untuk manusia Tapi untuk Tuhan Selalu kita ingat Aku lakukan ini Bukan untuk manusia Tapi untuk Tuhan Sehingga Kalau itu ada di hati kita Kita Kuat Karena Kita tahu Kita akan menerima Bagian kita Dari Tuhan Tuhan itu tahu Setiap jerih lelah kita Dia tahu Pekerjaan kita Dia Allah yang adil Kiranya Firman Tuhan Hari ini Menguatkan kita Kembali Marilah kita Terus Bekerja Di ladangnya Tuhan Bersama-sama Kita tidak hanya Mengharapkan upah Tapi kita mau Kasih karunia itu Yang jadi bagian kita Tetap tinggal Di dalam Di dalam ladangnya Tuhan Kerjakan terus Bagian kita Dan Layani Tuhan Tidak hitung-hitungan Apa yang kita kerjakan Lihat kita kerjakan Untuk Tuhan Bukan manusia Sehingga Tuhan akan Mengerjakan bagiannya Dan tentu Bagian Tuhan Yang dikerjakannya Adalah dasyata Luar biasa Haleluya Terima kasih telah menonton